selamat menikmati teori organisasi semester 4 baik saya share dulu screen sudah terlihat di layar nah ini sumbernya dari bukunya organization teori dari Richard Duff tentang manajemen mutu apa itu manajemen mutu kalau kita bicara tentang mutu kualitas dari sebuah organisasi bagaimana organisasi itu bisa berjalan dengan macam dengan memiliki manajemen yang tentu saja memiliki standar tertentu standar kualitas tertentu nah kita akan mengutip apa yang disampaikan oleh Deming yang di Deming Management Method Deming ini adalah seorang ahli manajemen tapi dia sebetulnya teorinya Demingnya orang Amerika tetapi lebih banyak digunakan ini pada perusahaan-perusahaan di Jepang nah dalam The Deming Management Method itu ada beberapa prinsip yang harus dijalankan antara lainnya pertama adalah buat tujuan yang tetap untuk memperbaiki produk dan jasa jadi tujuan organisasi itu harus selalu ke arah perbaikan kemudian adopsi filosofi total quality hentikan ketergantungan pada pemeriksaan orang banyak kemudian jangan mengandalkan bisnis pada harga semata tetaplah memperbaiki produk dan jasa kemudian lembagakan pelatihan lembagakan kepemimpinan usirlah rasa takut hancurkan menghalang di antara wilayah staf kemudian hilangkan slogan dan target yang dangkal pindahkan halangan pada kebanggaan dalam bekerja kemudian dirikan pendidikan yang kuat dan training kembali yang terakhir adalah ambil tidakkan untuk menyelesaikan transformasi nah ini nanti kita uraikan satu persatu yang pertama tadi adalah membuat tujuan yang tetap untuk selalu memperbaiki produk dan jasa jadi dalam organisasi itu punya organisasi punya tujuan untuk perbaikan terus-menerus nah hal ini berarti organisasi itu selalu menetapkan adanya inovasi berarti dalam hal tujuan organisasi salah satunya adalah inovasi bagaimana membuat terobosan beruk baik hal dalam mengeluarkan produk maupun mengeluarkan jasa agar terus memperbaiki kualitas dari produk dan jasa tadi tentu selain mengeluarkan inovasi inovasi tadi ada divisi yang berkaitan dengan penelitian dan pendidikan meneliti produk dan jasa yang dihasilkan tadi kelebihannya apa kekurangannya apa nah kekurangan kekurangannya ini yang akan kita perbaiki jadi ada perbaikan produk dan jasa yang terus-menerus kemudian tentu saja ini berpengaruh terhadap pemeliharaan perlengkapan dan fasilitas supaya bisa menghasilkan produk dan jasa tentu harus punya fasilitas yang berkualitas juga nah hasil penelitian tadi setelah diketahui kelemahannya kemudian diperbaiki maka selalu akan memunculkan ide-ide baru untuk produksi jadi diusahakan produk itu bukan hanya satu jenis produk tetapi bisa berbagai macam jenis produk atau varian dari produk tadi dengan berbagai macam kualitas dengan berbagai macam keunikan tersendiri dan kualitas yang baik nah yang kedua adopsi filosofi total quality artinya bahwa kualitas itu seharus sudah menjadi sebuah doma bagi organisasi bahwa produk yang dihasilkan atau jas yang dihasilkan adalah memiliki kualitas yang baik kualitas itu harus menjadi religi baru jadi kalau religi kepercayaan keduman hidup ya maka di dalam hal menghasilkan produk dan jasa maka kualitas itu menjadi faktor yang utama harga mati yang tidak bisa diubah-ubah lagi kekurangan kekurangan tidak bisa ditolerir seperti miskin pekerja material yang rendah penakut pegawai yang tidak mengetahui jasa yang lain nah ini tidak boleh tidak boleh terjadi di dalam organisasi yang menerapkan total kualitas jadi ketika pekerja dari aspek kuantitas kurang maka harus diambil pekerja baru ditambah tapi kalau dari aspek kualitas maka kalau memang masih memungkinkan pekerja ini diupgrade dengan pelatihan pendidikan lanjut dan berbagai macam peningkatan kompetensi masih memungkinkan untuk diupgrade itu dilakukan tapi kalau sudah tidak memungkinkan maka para pekerja itu harus diganti dengan pekerja yang baru karena itulah maka mulai dari rekrutmen pegawai mulai dari inputnya itu harus bagus inputnya bagus prosesnya bagus sehingga nanti akan mengeluarkan output yang bagus yang berkualitas kemudian hentikan ketergantungan pada pemeriksaan orang banyak artinya jangan menunggu komentar dari orang lain apakah produk yang biasa ini berkualitas atau tidak jangan menunggu bahwa produk ini kurang baik atau produk ini bagus jadi tidak tergantung kepada pemeriksaan orang banyak jadi perbaikan kualitas ini harus menjadi sebuah pedoman yang diambil oleh organisasi terus menerus yang perbaikan kualitas ini harus berasal dari perbaikan proses bukan karena orang lain tapi karena memang komitmen dari organisasi untuk terus menerus memperbaiki kualitas jadi timbul dari dalam diri organisasi itu sendiri jadi bukan karena pemeriksaan orang lain dan selanjutnya jangan mengandalkan bisnis pada harga semata bukan berarti kalau harga yang mahal itu kualitasnya bagus bagaimana kita bisa menciptakan harga yang bagus dengan kualitas yang bagus jangan mengambil misalnya penawaran harga yang rendah dari supplier karena belum tentu tawaran rendah dari supplier itu bisa lebih efisien dari sisi biaya tapi harus lihat juga input itu memang harus berkualitas harga murah tapi tetap berkualitas jangan harga murah tapi tidak berkualitas pilih supplier untuk hubungan jangka panjang jadi jangan hanya untuk saat-saat itu saja tapi supplier jangka panjang yang bisa mensuplai bahan baku itu secara terus-menerus kemudian tetaplah memperbaiki produk dan jasa jadi perbaikan itu tadi harus terus-menerus hindari perbaikan koses dengan metode statistik jadi jangan hanya mengandalkan statistik saja tapi juga harus lebih mendalam dengan deskripsi dilihat dari akar permasalahannya apa kemudian dirumuskan masalahnya apa kemudian solusinya seperti apa supaya perbaikannya itu betul-betul dari hal yang sepatnya mendasar sehingga bisa betul-betul menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas kemudian lembagakan pelatihan maksudnya dari lembagakan pelatihan bahwa pelatihan ini itu harus menjadi sebuah patron di dalam organisasi jadi ketika pekerja masuk itu sudah di training mengenai kualitas biaya dan kekampian yang sesuai dengan kebutuhan dari manager jadi dari awal masuk itu sudah ada pelatihan kemudian seiring dengan proses proses produksi maka perlu juga pelatihan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan nah masing-masing pekerja tentu diarahkan berdasarkan kompetensi dari pekerjaan mereka nah mana yang harus dilatih kemudian pelatihannya tentang apa nah itu harus dijadikan secara terus menerus kemudian lembagakan kepemimpinan manajemen harus bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan dikerja artinya bahwa seorang pemimpin itu adalah penanggung jawab dari organisasi keberhasilan sebuah organisasi adalah keberhasilan pemimpin keberhasilan anak-anak buahnya itu adalah keberhasilan pemimpinnya kegagalan pekerjanya juga kegagalan pemimpin jangan kalau gagal menyalahkan pekerja sementara kalau berhasil yang dipuji adalah pimpinan jadi baik berhasil maupun gagal maka manajemen pemimpin itu harus bertanggung jawab nah usir rasa takut rasa takut ini maksudnya bagaimana menciptakan organisasi itu bukan karena rasa takut pekerja terhadap pemimpinannya karena kalau pekerja bekerja karena rasa takut maka dia akan mengambil kebanggaan dan kemuliaan dia sebagai seorang pegawai nah pegawai setuju dengan usul untuk menghilangkan ketakutan dengan promosi atau memperbaharui pekerjaan mereka jadi manajemen harus mengkomunikasikan bahwa gagasan atau usul dinilai dan dihargai jadi jangan biarkan pekerja itu takut bahkan harusnya mendorong para pekerja itu untuk bisa menyampaikan semua gagasannya usulannya tanpa ada rasa takut dan ketika dipromosi atau pekerjaannya dimutasi itu tidak ada rasa takut tapi mereka merasa bangga kemudian merasa ada pembelajaran baru dalam hal pembaharuan jadi jangan sampai menciptakan ketakutan dipromosikan itu menyebabkan ketakutan atau dimutasi menyebabkan ketakutan itu yang tidak boleh atau ketika usul tertentu juga takut misalnya tapi harus didorong supaya semuanya mau berinapasi kemudian hancurkan penghalang diantara wilayah jadi pegawai itu tidak cukup hanya dapat pekerjaan baik dalam masing-masing departemen tapi harus bisa berkolaborasi sebagai suatu tim nah ini artinya bahwa prestasi itu tidak dimilai secara individu tapi prestasi harus disantikan dimilai secara tim karena itu didorong masing-masing pegawai untuk bisa bekerja dalam sebuah tim ya hilangkan slogan dan target yang dangkal jadi lebih baik kita membuat target jangka panjang kemudian tahapannya apa secara jelas indikatornya apa yang akan dicapai sehingga nanti kinerjanya itu juga terukur keberhasilannya itu akan terukur ya kalau kita hanya berpatukan kepada slogan dan target yang dangkal maka akan menghasilkan frustasi dan kelincian jika manajemen gagal ya untuk melengkapi satu metode ke arah pencapaian slogan atau target tersebut jadi lebih baik targetnya itu target jangka panjang misalnya 50 tahun yang akan datang organisasi ini apa yang dicipat-citakan apa yang akan dicapai apa yang ditargetkan nah untuk mencapai jangka 50 tahun yang akan ditangguh ini kita beri tahapan kalau zaman dulu ke Presiden Suartute ada yang disebut dengan pelita pembangunan 5 tahunan nah setiap 5 tahun apa yang dicapai sampai bisa setelah 25 tahun tinggal ada nah di organisasi juga seperti itu jadi jangan hanya slogan saja misalnya bikin slogan organisasi yang apa ya yang berkualitas kemudian organisasi yang mendunia tapi tidak ada tahapannya sehingga ketika gagal akan stress frustasi dan akan pimpinan yang frustasi para pekerja juga frustasi sehingga menyebabkan adanya kebencian terhadap organisasi ataupun pimpinannya pindahkan halangan pada kebanggaan dalam bekerja nah jangan sampai organisasi punya patokan terhadap jumlah jadi tetap harus tetap menekankan kualitas nah ini harus dihindari mengabihkan usul dari pegawai jadi usul-usul dari pegawai itu harus diakomodif kemudian alat yang tidak sebanding atau mencukupi bahan baku yang rendah dirajatnya miskin pegawai ini hal-hal ini harus dihindari dalam organisasi sehingga kekurangan-kekurangan dalam organisasi halangan-halangan dalam organisasi itu bukan menjadi halangan tapi bisa menjadi kebanggaan bagaimana organisasi atau management bisa mendekankan kepada pegawai bahwa organisasi itu adalah organisasi yang berkualitas dirikanlah pendidikan yang kuat dan training kembali masing-masing pegawai harus mendidik dalam metode baru kemudian pentingnya timbuk dan teknik statistik walaupun tadi kita tidak mengandalkan kepada statistik tapi teknik itu sangat penting untuk dalam jangka pendek mengukur keberhasilan kinerja masing-masing pegawai harus mendidik dalam metode baru artinya pegawai tadi selain dia di training maka dia pun harus men-training kembali orang lain jadi setiap pegawai lama juga memberikan training pendidikan kepada pegawai yang baru sehingga masing-masing pegawai itu bisa memahami tentang metode baru terutama dalam penyelesaian pekerjaan ambil tindakan untuk menyelesaikan transformasi nah ini titik tekannya adalah pada top management top management itu harus bisa mengembangkan dan menginterimansikan rencana tindak yang komprehensif dimana mereka terlibat di dalam jadi harus ada arahan dari top management dan tindakan dari top management dalam mengembangkan dan mengimplementasikan apa yang sudah direncanakan secara komprehensif dan melibatkan semua pekerja sampai di sini apa yang disebut dengan the gaming management itu jadi bagaimana sebuah organisasi bisa menjadi organisasi yang kuat bisa menjadi organisasi yang berkualitas ketika organisasi tersebut bisa menerapkan total kualitas management bisa menerapkan mutu sebagai pedoman baru atau religi di dalam organisasi atau management ini adalah bagian pertama dari total kualitas management mudah-mudahan meskipun hanya satu teori yang dikemukakan bisa dipahami selanjutnya bisa mencari teori lain untuk bisa melengkapi materi tentang management itu demikian yang bisa saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih